Intro Pernah bekerja di sebuah tabloid beradiran mistik gaib membuat saya beberapa kali mengalami peristiwa menyeramkan yang tak bisa dinalar. Yang paling menyeramkan adalah pengalaman terjebak jalur gaib ketika sedang menempuh perjalanan pulang kampung dari Solo ke Tulung Agung. Sekitar pukul setengah 2 pagi, mata saya belum bisa diajak tidur. Hari itu, saya punya rencana pulang kampung dan sarapan di rumah. Jadi, ketika kantuk saya rindukan belum tiba, saya putuskan untuk pulang saat itu juga. Saya tidak menyangka kalau keputusan keliru itu menuntun saya masuk ke jalur gaib. Nekat pulang ke Tulung Agung hari itu membuat saya mengalami peristiwa menyeramkan yang tak terlupakan hingga kini. Sebenarnya, melakukan perjalanan jauh seorang diri di jam rawan sudah sering saya lakukan. Dulu, saya pernah motoran dari Solo ke Surabaya. Berangkat dari Solo pukul 1 pagi. Dan sampai di Surabaya sekitar pukul setengah 10 pagi. Walau harus melewati beberapa hutan jati, perjalanan saya waktu itu lancar-lancar saja. Di hutan jati, wilayah Saradan yang konon angker, saya tak menjumpai kejadian mistis. Pengalaman inilah yang membuat saya memberanikan diri pulang dari Solo ke Tulung Agung ketika makhluk gaib beraktifitas. Usai menutup gerbang kos, motor saya lajukan dengan perlahan. Perjalanan dari Solo sampai perbatasan Sukoharjo-Wonogiri pagi itu berjalan lancar. Pagi itu hanya beberapa mobil pickup pengangkut sayur dan beberapa orang yang mungkin hendak ke pasar yang saya temui. Apabila pulang dari Solo ke Tulung Agung lewat jalur Wonogiri. Untuk memangkas jarak, saya punya kebiasaan lewat jalan terabasan yang terletak di daerah Sido Harjo. Meski jalannya rusak dan sering terlihat singklu, karena di salah satu sisi jalan terdapat punden. Saya tetap memilih melewati jalan itu ketimbang lewat jalur provinsi. Alasannya sederhana, dengan melewati jalan itu, saya bisa memangkas jarak sekitar 2 km. Biasanya ketika lewat sana tidak terjadi apa-apa. Tetapi pagi itu beda. Usai membunyikan klakson 3 kali, saat lewat punden sebagai tanda permisi, tiba-tiba dengkul saya ngowel dan terasa lemas seperti tak ada tenaganya. Kejadian semacam ini tak pernah saya alami sebelumnya. Saat itu, saya belum sadar kalau sudah terjebak jalur gaib. Selain dengkul terasa lemas, tiba-tiba jantung saya berdegup lebih kencang. Tidak berhenti di sini, usai melewati punden yang berbentuk pohon tua itu, muncul perasaan tak enak. Imajinasi-imajinasi menyeramkan mulai muncul. Untuk menghalau pikiran-pikiran menyeramkan ini, saya mulai membaca ayat kursi. Kata guru ngaji saya, ayat ini ampuh sebagai penolak gangguan setan. Anehnya, perasaan tak enak malah kian menjadi. Mungkin karena jarang mengamalkannya, membuat ada bagian yang terlewatkan. Usai lewat jalan terabasan tadi, dan motor Supra X keluaran 2005 yang saya kendarai, mulai ngaspal di jalur provinsi Wonogiri, Wonorogo. Keadaan tak kunjung membaik. Dua tahun lewat jalur Ponorogo-Wonogiri, membuat saya hafal betul keadaan kiri-kanan jalan. Tapi pagi itu, pemandangannya berubah total. Di sisi kiri dan kanan jalan, yang biasanya ada rumah penduduk, dan sejumlah toko berubah menjadi pohon-pohon raksasa yang menjulang tinggi. Merasa tanggung kalau balik lagi ke Solo, dan samar kalau mengalami peristiwa yang jauh menyeramkan, saya nekat melanjutkan perjalanan sambil terus membaca doa. Kecurigaan masuk ke jalur gaib, mulai muncul. Perasaan saya agak sedikit lega ketika jauh di depan saya, terlihat lampu belakang motor menyala merah. Wah, ada temen nih, batin saya. Motor saya percepat agar bisa mendalui kendaraan di depan. Ketika nyali pengendaraan itu, saya menoleh ke arah pengendaranya. Wajah pengendaraan motor itu terlihat pucat. Melihat pemandangan semacam itu, bulu kuduk saya berdiri. Kamu itu mau apa ya? Batin saya. Saya terus melajukan motor, dan mulai sering menyalip serta berpapasan dengan beberapa kendaraan. Tetapi, di sepanjang jalur gaib itu, semua kendaraan yang berhasil saya salib, dan kendaraan yang berpapasan, semua pengendaranya berwajah pucat. Tentunya, ini berhasil membuat ketakutan saya kian menumpuk. Belum lagi, pemandangan di kiri dan kanan jalan yang saya lewati pagi itu, masih berupa pohon-pohon raksasa yang tak pernah saya lihat sebelumnya. Saya akui, pagi itu saya benar-benar ketakutan. Tak banyak yang bisa saya lakukan selain melanjutkan perjalanan dengan hati was-was dan mulut yang terus membaca berbagai doa. Rasa takut yang saya rasakan pagi itu, jauh melebihi rasa takut yang saya rasakan saat liputan ke tempat yang ditengarai sering dipakai mencari pesugihan. Pengendara berwajah pucat, dan pohon-pohon raksasa yang asing itu terus terlihat sampai terdengar suara salawat subuh dari sebuah masjid. Begitu suara salawat subuh yang menyejukkan hati itu terdengar, tiba-tiba pohon-pohon raksasa yang sedari tadi menghiasi jalur Wonogiri Ponorogo hilang. Rumah penduduk yang sebelumnya tak terlihat mulai nampak kembali. Berkat suara salawat subuh itu, perasaan was-was yang berjam-jam saya rasakan hilang tak berbekas. Alhamdulillah. Hilangnya perasaan was-was membuat saya lebih nyaman melanjutkan perjalanan. Beberapa kali saya mengucap syukur bisa terbebas dari jalur gaib itu. Saat sampai di perbatasan Ponorogo Wonogiri, saya berhenti untuk istirahat. Guna menghilangkan kantuk yang mulai menyerang. Saya memutuskan untuk merokok. Sambil enak-enak merokok, saya ambil HP dari saku celana untuk membuka beberapa pesan yang masuk dan melihat jam. Saat HP menunjukkan pukul setengah 6 pagi, saya sangat kaget. Sebab biasanya untuk perjalanan dari Solo sampai tempat saya berhenti, senyantai-nyantainya saya melanjutkan motor, waktu yang dibutuhkan tidak sampai lebih dari 2 jam. Terlebih, saat menempuh perjalanan tadi, jarum speedometer saya selalu di angka 60 km per jam. Kok bisa selama ini ya? Terus aku tadi kemana aja? Batinku. Usai habis satu batang rokok dan membasu muka dengan air mineral yang saya bawa dari kos, saya melanjutkan perjalanan. Saya baru sampai Tulung Agung sekitar pukul setengah 9 pagi. Ketika balik lagi ke Solo, saya masih dibuat penasaran dengan pohon-pohon raksasa yang saya lihat kemarin. Demi mengembati rasa penasaran, saya putuskan untuk lewat jalan yang sama. Anehnya, pohon-pohon raksasa yang saya lihat pagi itu tidak terlihat lagi. Memang, di jalur itu masih ada beberapa pohon besar yang tumbuh di kiri kanan jalan. Tapi, pohon itu berbeda dengan pohon yang saya lihat waktu pulang kemarin. Pohon yang saya lihat saat perjalanan pulang kemarin tak hanya besar, tapi memiliki aura menyeramkan. Suatu ketika, setelah selesai wawancara dengan seorang tokoh spiritual sambil ngobrol, peristiwa menyeramkan yang saya alami, saya ceritakan kepada beliau. Beliau berkata, Alhamdulillah mas, sampean bisa keluar dari jalur gaib itu dalam keadaan selamat. Lain kali, kalau bisa, jangan melakukan perjalanan di jam-jam itu. Bahaya. Jam-jam jelang tarhim subuh itu, jam-jam makhluk halus pulang. Biasanya mereka itu suka jahil. dan bentuk kejalanannya mereka itu seperti yang sampean alami itu mas. Usai mendapat pengetahuan ini, mulai saat itu sampai sekarang, jika tidak dalam keadaan sangat terpaksa, saya tidak akan melakukan perjalanan kemanapun sebelum terdengar suara tarhim subuh dari masjid. Saya kapok, dan tidak ingin mengalami berkendara di sebuah jalan yang gaib lagi. Baiklah, sekian dulu episode kali ini. Terima kasih buat teman-teman sekalian yang telah mendengarkan cerita ini. Jaga kesehatan, dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih telah menonton!